Intro Halo semua, saya Vivi dan bersama dengan Adit Kali ini kita akan pergi ke Jayapura Jadi kita akan berangkat dari Bandara Soekarno-Harta, Jakarta Menuju ke Jayapura, naik batik air Penerbangan kita itu jam 11.55 malam Jadi sampai di Jayapura itu jam 7.10 waktu Jayapura Dan untuk penerbangannya sendiri itu waktunya 5 jam dari Jakarta Kurang lebih ya Lalu untuk perbedaan waktunya sendiri dari Jakarta ke Jayapura itu Selisih 2 jam Jadi Jayapura itu lebih awal 2 jam daripada di Jakarta Ikuti terus vlog kita Kita akan menginfokan kalian untuk perjalanan kita di Jayapura Baik secara kuliner maupun wisata-wisata Oke sekarang kita sudah dekat dengan Jayapura Jadi kita sekarang tinggal landing aja Dan dari pesawat sendiri itu terlihat ya Kalau Jayapura itu banyak danau, laut, dan bukit-bukit gitu Oke sekarang kita sudah sampai di Jayapura Dan sekarang kita perjalanan dari bandara menuju ke kota Apipuranya Karena saya akan tinggal di Apipura Nah di dalam perjalanan kita, kita bisa melihat Danau Sentani Nah ini adalah Danau Sentaninya Danau Sentani ini itu adalah salah satu danau yang terluas di Papua Dan Danau Sentani ini berada di bawah lareng pegunungan cagar alam Cyclops Yang memiliki luas sekitar 245 ribu hektare Nah di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau yang indah ini Bagus banget ya danaunya Nah sekarang kita berada di rumah makan Sendok Garbu Nah rumah makan ini itu terletak di Jalan Raya Apipura, Kota Raja Sekarang kita akan mencoba makanan kelas Papua yaitu Papeda Jadi Papeda ini adalah makanan berupa bubur sagu Yang disajikan dengan ikan Nah disini saya pesannya itu ikan tuna kuah kuning Jadi cara makannya itu pertama kita tuang dulu kuahnya ke dalam piring Lalu kita gulung-gulung-gulung-gulung papedanya seperti yang pertama tadi Lalu kita baru masukkan papedanya Terus langsung aja disantap menggunakan sendok dan garbu Nah ini tuna kuah kuningnya Wajib banget kalian coba kalau kalian sedang ada di Papua Jadi untuk papedanya sendiri itu papedanya itu terasa tawar Jadi tidak ada rasanya apa-apa Karena kan sebagai pengganti nasi ya Dan sedangkan untuk ikan kuah kuningnya Itu menurut saya rasanya agak kecut sedikit gitu Tapi enak kok kalau dicampur Oke kita ke tempat selanjutnya Jadi ini kita berada di Cafe Heaven Jadi ini tuh konsepnya kayak taman gitu Banyak pohon-pohon Banyak tanaman-tanaman gitu Terus juga semi outdoor Tempatnya koshi banget sih Disini saya pesan nasi hekeng Dan es jeruk peras murni Untuk menunya nanti kalian bisa lihat sendiri Disini Oke sekarang kita lanjut ke Cafe ketiga Yaitu Cafe Wolf Yang letaknya itu ada di Pantai Holtekamp Jayapura Jadi disini itu kita harus pesan tempat dulu Jadi kayak antri tempat dulu Karena kan tempatnya penuh Nah setelah itu kita bisa duduk di Tempat duduk yang ada payungnya itu Atau Lesehan Ada juga lantai duanya di atas kasir itu Atau di bingbek-bingbeknya itu Yang ada di depan Yang warna-warni itu Nah untuk view-nya sendiri Itu view-nya itu langsung ke arah pantai Jadi langsung menyatu sama pantai Kita juga bisa melihat jembatan merah dari sini Kita juga bisa lihat sunset juga dari sini Cozy banget lah pokoknya tempatnya Disini itu menunya ada beragam Jadi mulai dari es kelapa muda Ada juga minuman pop es Ada juga snack-snack kayak kentang gitu Roti dan makanan-makanan lainnya gitu Jadi disini kita bisa melihat pemandangan Melihat pantai Bermain dengan pantai Sampai kita juga bisa nyemil-nyemil gitu Banyak spot-spot foto disini Bisa di bawah tulisan wolf itu Atau di bingbeknya sendiri Atau di pantainya sendiri Dengan background jembatan merah Background pantai Bagus banget tempatnya pokoknya Wajib banget kalian kesini Kalau kalian ada di Jayapura Oke setelah kita dari cafe wolf Itu kita menuju ke Warung Tangkep Haji Saringah Lokasinya itu ada di Entrop Jadi disini itu menjual Dada tuna, rahang tuna Ada ayam juga Mujair Nasi goreng Dan lain sebagainya Gitu Disini saya pesan Dada tuna Kes nasi Itu harganya Sekitar Rp35.000 Oke sekian untuk vlog minggu pertama saya di Jayapura Jangan lupa Klik like, komen, dan subscribe channel ini Untuk mengikuti kegiatan saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya